Selamat sore sahabat pelenter Indonesia dimanapun berada Pada video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya pribadi yaitu Dalam mengatasi penyakit bercak daun Pada fase pemimpitan kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur atau cendawan kurvularia SP Jadi jamur ini sangat mematikan ya Dan sangat merusak apabila tidak ditangani Yang awalnya bintik seperti ini nanti kalau tidak ditangani bisa hangus daunnya Dan lama-lama bibitnya bisa mati Jadi harus ditanggulangi dengan cepat ya Jadi sebelum kita bahas cara penanggulangannya Kita harus tahu dulu bahwa jamur ini bisa hidup apabila Media tanamnya atau lingkungannya terlalu lembab Nah seperti ini adalah contoh bibit kelapa sawit dari DP Sain 1 Kalambar Yang pada 11 November nanti masuk umur 6 bulan setelah semai Dan ada beberapa yang mengalami penyakit bercak daun yang diakibatkan oleh jendawan kurvularia SP ya Langkah pertama Apabila sudah terkena Kita pisahkan dulu mana yang sakit mana yang sehat Yang sakitnya kita isolasikan terlebih dahulu seperti ini Ini sudah lumayan parah Setelah kita pisahkan Selanjutnya Kita lakukan penyemprotan fungisida Dalam hal ini saya sendiri menggunakan fungisida Yang pertama dengan bahan aktif Divenoconazole Dengan contoh merek dagangnya yaitu Amistartop Tiga hari setelah itu Barulah saya somprot lagi dengan fungisida bahan aktif tembaga oksisulfat Dengan merek dagang kuproksat Nah setelah tiga hari kemudian Kuproksat masuk Amistartop masuk Barulah saya akhiri dengan fungisida dengan bahan aktif mankozep Nah Jadi Teman-teman seperti ini Yang saya gunakan Nah ini adalah Amistartopnya Dengan bahan aktif Divenoconazole Pabrikan dari Syngenta ya Yang ini adalah kuproksat Dengan bahan aktif tembaga oksisulfat Nah yang terakhir Yang saya gunakan adalah mankozep Bahan aktif mankozep 80% Dan ini saya rutin Semprot setiap minggu untuk antisipasi serangan jamurnya Jadi apabila Semprotannya berhasil Nanti Dia daunnya akan mengering ya teman-teman Coba kita lihat contohnya Nah seperti ini Apabila berhasil daunnya akan mengering Dan perlu kita ketahui bahwa Daun yang sudah rusak ini Tidak akan kembali normal lagi Yang kembali normal adalah Daun barunya yang baru tumbuh Nah seperti ini Kalau daun yang sudah rusak Yang diakibatkan oleh bercak daunnya Tidak akan kembali sehat seperti semula ya Nah Coba kita cek lagi Nah seperti ini Ya kering ya teman-teman Apabila penyemprotannya berhasil Jadi harus rutin penyemprotan fungisidanya Jangan menggunakan fungisida Dengan bahan aktif yang sama secara terus menerus Yang ada nanti sangat rentan terhadap resistensi terhadap jamur itu sendiri Jadi gunakanlah bahan aktif fungisida dengan bahan aktif yang berbeda-beda di rolling Supaya untuk menghindari resistensi pada jamur itu sendiri ya Nah Jadi cukup sekian sharingnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh